Intro Setelah produk selesai dibuat, maka langkah berikutnya adalah mengirimkan produk ke customer. Dan untuk menaikkan nilai jual dari produk yang kita hasilkan, sebaiknya pengemasan produk yang akan kita kirimkan juga harus kita pertimbangkan, harus kita pikirkan dengan baik. Dan kali ini saya akan membuat kemasan untuk produk cover tisu basah berbentuk kotak seperti ini. Dan saya akan menggunakan kertas duplek yang nantinya akan digunakan untuk membuat kotak untuk pengiriman produk yang kita buat. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan mengukur terlebih dahulu produk yang kita buat untuk kita buatkan kemasannya. Ukuran yang kita butuhkan adalah panjang kali lebar kemudian tinggi. Ini diusahakan tidak terlalu mepet dengan produk agar kotak dapat dibuat dengan baik dan produk bisa masuk dan bisa ditutup dengan baik pula. Kalau terlalu mepet nanti kesulitannya adalah ketika menutup kotak produknya terlalu besar. Jadi kita akan lebihkan sedikit tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar agar kotak juga tidak terlalu kosong. Seperti ini saya akan berhitung ini 19, bisa lihat 19 lebih sedikit, kita bisa lebihkan menjadi, karena ini masih ada talinya, handle-nya. Sekali lagi, 19,5, ini 19,5, 19,3, kita bisa lebihkan jadi sekitar 19,7, kemudian panjangnya kita ukur ini 10,5, 10,3. Kita bisa jadikan 10,7, jadi tadi 19,7, 10,7, kemudian tingginya, kita bisa lebihkan karena ini ada flip-nya, menjadi sama 5. Kita lebihkan sedikit, jadi 5. Sehingga dari ukuran yang kita sudah dapatkan setelah mengukur produk, kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Panjangnya 19,7, kemudian lebarnya 10,7, dan tingginya adalah 5 cm, seperti ini. Lalu dengan ukuran yang sudah kita dapatkan, kita akan buat rangkanya. Berdasarkan ukuran yang sudah kita dapatkan, kemudian kita akan buat jaring-jaringnya. Yang pertama adalah kita akan buat sesuai dengan ukuran panjang kali lebar, yaitu 19,7 x 10,7. Pertama-tama kita buat pola dasar yang pertama, dengan ukuran 19,7 x 10,7, seperti ini. Kemudian ke arah atas, kita akan buat setara dengan tingginya, yaitu 5 cm, ke arah atas dan ke arah bawah. Panjangnya tetap sama, 19,7. Jadi kita buat ke arah atas, ukurannya tingginya adalah 5 cm, dan ke arah bawah tingginya adalah 5 cm. 5 cm ke arah atas dan ke arah bawah. Kemudian ke arah atas, masih ke arah atas, kita akan buat ukuran yang sama dengan, ini kita sebut sebagai pola dasar. Dengan ukuran yang sama dengan pola dasar, sama persis, yaitu seukuran dengan 19,7 x 10,7, seperti ini. Lalu ke arah bawah, kita tambahkan lagi 5 cm, jadi 5 cm-nya ke arah bawah ada 2, 5 cm juga dengan panjang yang sama 19,7, seperti ini. Kemudian ke arah samping, kita akan buat dari pola dasar, yaitu 5 cm ke arah kiri, 2 kali, berarti 10 cm ke arah kiri, ini dengan masing-masing 5 cm, seperti ini. Dan ke arah kanan dengan ukuran yang sama, 2 kalinya, 5 cm x 2, jadi 10 cm. Ini adalah pola dasarnya, pola dasar dari jaring-jaring yang akan kita buat. Namun, ketika kita nanti melipat, akan ada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk jadi penghubung. Itu kita sebut sebagai lidah. Kita akan mulai dari atas, kita akan buat lidah atas, paling atas, ukurannya 3 cm saja. Sekali lagi, hanya 3 cm. Kemudian di arah bawah, kita buat lebih kecil, 2 cm. Jadi ke arah atas, 3 cm, dan di bawah, 2 cm. Lalu ke samping, kita buat dengan ukuran yang sama, 2 cm. Jadi 3 cm ini hanya khusus di bagian atas saja. Selebihnya akan kita buat, 3 cm, 3 cm, seperti ini. Kanan dan kiri, 3 cm. Sorry, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Jadi nanti ini akan bertemu dengan lidah bagian bawah. Lidah samping, kanan, dan kiri akan bertemu dengan lidah bagian bawah, maka ukurannya sama, 2 cm, 2 cm. Kemudian untuk lidah 5 cm, kita buat. Ini sebetulnya opsional, bisa menggunakan ukuran 4 cm, bisa menggunakan 3 cm. Tapi saya buat ukurannya 3 cm. Panjangnya adalah 3 cm, masing-masing. 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, dan tingginya tetap sama, 5 cm. Dan ini adalah pola kerangka yang akan kita buat untuk membuat kemasan. Dari pola ini, kemudian kita akan buat pada kertas duplek. Ini adalah kertas duplek yang akan kita gunakan. Kertas duplek itu cirinya satu sisi berwarna abu-abu seperti ini, dan sisi lain berwarna putih. Kemudian ketebalannya juga macam-macam, tapi diharapkan ketika kita akan membuat kemasan, ketebalannya bisa dipilih 350 gram ke atas. Jadi jangan kurang dari itu karena terlalu tipis. Oke, kita akan gambarkan jaring-jaring ini, jaring-jaring pola seperti ini, ke kertas duplek. Lalu kita gunting luarnya terlebih dahulu. Dan ini adalah jaring-jaring yang sudah kita gambar pada kertas duplek. Kemudian kita akan gunting sesuai dengan garis luar. Plus, kita juga akan gunting beberapa bagian pada bagian dalam. Seperti bagian ini akan kita gunting, 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 dan bagian ini juga akan kita gunting. Lalu untuk bagian lidah yang tinggi 5 cm ini, nanti kita juga akan gunting secara diagonal kecil saja. Seperti ini. Kita tambahkan guntingan diagonal. Kita akan gunting. Ini jaring-jaring setelah kita gunting, seperti ini. Dan kita bisa lihat, kita gunting diagonal untuk 5 cm-5 cm ini. Untuk sisi samping dari 5 cm. Kemudian setelah itu, yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan melipat setiap garisnya. Setelah semua bagian kita lipat. Kemudian satu tipsnya adalah, jangan lupa selain untuk sisi 5 cm ini digunting diagonal, sisi-sisi lain juga lidah-lidah semua lidah digunting diagonal, kecil-kecil saja. Jadi ini bagian atas diagonal juga. Kemudian bawahnya samping kanan dan kiri diagonal. Kemudian ini lidah samping juga diagonal. Diagonal. Kemudian diagonal ini untuk mempermudah. Kemudian selanjutnya kita akan merangkai, yang pertama kita akan merangkai bagian sisi samping terlebih dahulu. Jadi kedua sisi samping lidah, sisi samping ini kita lipat begini. Ini lidah-lidahnya semua kita lipat ke arah luar. Kanan dan kiri ini, dan bawah kita lipat ke arah luar. Ini kita lipat, kita ketemukan di tengah-tengah. Kemudian ini kita lipat, dan kita lipat ke bawah. Dan lidah ini akan digunakan sebagai pengunci bagian bawah. Dan ini kita lakukan hal yang sama untuk sisi samping satunya. Seperti ini. Lalu sisi bawah ini, kita gunakan untuk mengunci kedua sisi samping. Seperti ini. Bagian bawah sudah selesai dibuat. Kemudian kita lipat, kita lipat diagonal. Jangan lupa. Dan kita masukkan produk. Saya tambahkan plastik. Masukkan kaudu ke dalam box, seperti ini. Kemudian kita tutup. Ini tutupnya ke arah dalam, di dalam. Begitu-gitu, ya. Box kita sudah selesai dibuat. Sub indo by broth3rmax